Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama saya Randy Gaspolat at One More Time TV Oke ini for the first time ya Saya nge-review sebuah acara otomotif Ini di Jakarta di Balai Kartini Ini sedikit berbeda gitu sama biasanya Kalau biasanya emang saya nge-review emang mobil aja Satu persatu Kalau ini acaranya gitu Dimana di dalamnya banyak yang mobil-mobil proper Yang mungkin ada beberapa yang tidak seperti biasanya gitu loh Nanti saya bakal coba nge-review satu persatu Atau sebagian besar yang ada di dalam Buat saya bagiin buat teman-teman Di dalam gak cuma mobil doang Ada beberapa yang kayak penjualan produk Produk lokal atau otomotif dan sebagainya Atau barang-barang yang memang mendukung untuk otomotif gitu loh Ini acaranya namanya disebutnya biasanya IMX Atau Indonesia Modification Expo Ini adalah tahun kedua dia ngadain acara ini gitu loh Sekarang kita masuk aja Biar teman-teman tau isinya apa aja Ini sekarang saya sudah sama Mas Andre sebagai apa nih disini Proyek daerah IMX Oke Mas Aku mau tanya-tanya nih Mas Siap Biar yang lain juga pada tau Siap Kepada tahunnya dari Jogja Sudah dua hari yang lalu Khusus nih buat kesini nih Mantap Buat ketemu sama Mas Andre Terima kasih banyak Nah ngobrol-ngobrol sama Mas Andre Siap thank you Mas ini berarti udah tahun kedua ya Betul IMX ini yang sekarang Betul Tahun kemarin sama tahun sekarang Betul Temanya unlock radio beginning Tahun ini kita temanya the power of collaboration Jadi kita memaksimalkan Kalau mungkin Mas Randy lihat Disini kita maksimalin potensi dari kolaborasi Jadi hampir semua tenan-tenan ini Semuanya kita kolaborasikan Terutama di tiga pilar utama di industri otomotif ATPM, aftermarket, sama modifikator Semuanya kita kolabin Lentap banget ya berarti ya Lentap banget dan bikin banyak hal yang seru di dalam Wow Untuk goalsnya sendiri nih Mas Ini berarti kan tiap tahun kan udah berbeda-beda Betul Goalsnya sendiri dari Mas Andre Misinya lah gitu Dari IMXnya sendiri itu apa sih gitu Sebenernya misi kita itu sama Seperti yang tahun-tahun sebelumnya Kita sebenernya cukup ketinggalan nih Mas Dibandingin di Amerika yang udah 50 tahun lebih Exponya di Jepang Tokio at Osalode itu 40 tahun lebih Osaka otomestinya 20 tahun lebih Kita baru tahun kedua Jadi kita butuh bantuan dari semua rekan-rekan juga Supaya industri nya bisa cepat berkembang Karena kita sebenernya pengennya itu Modifikator-modifikator lokal Bengkel-bengkel itu pengennya shifting Dari yang tadinya bengkel itu bisa jadi tunar Oh iya Jadi ketika ini semua jadi tunar Maka kita bisa bersaing sama industri modifikasi yang global Lebih kesitu Mas Mimpi besarnya Biar bisa lebih luas ya Betul Makanya kita ngedorong Sebagai media lah yang bantu Iya betul Ini platformnya Jadi makanya kita ngedorong Teman-teman yang lokal Gak cuma body kit Tapi sekarang kan muncul Udah mulai muncul velg lokal Ada Paco, Inco Ngeluarin velg lokal Ada yang offroad Ada yang racing Terus Emco juga mereka ngeluarin velg lokal Ada sembilan desain baru diterbitin disini Iya 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 Nah kita jadi dengan nanti muncul produk-produk Indonesia ini Jadi kita bisa bersaing nanti di pasar global Mantap Gitu Mas Jadi ini lebih ke bisnis Mungkin nanti rekan-rekan mas RENI juga bisa mulai ngeluarin Siap 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 Semoga ya bisa ngimbangin lah Pasti 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 Bangga keren banget coy Tujuannya keren banget Iya Terus ini Mas ini kan tahun kedua Berarti kan bakal ada tahun-tahun berikutnya Yes Nah untuk IMX sendiri tuh udah ada sih Belum sih Bahwa bocoran lah gitu loh Iya Tahun-tahun berikutnya bakal gimana gitu loh Iya iya Pak Mungkin yang nonton setelah ini bakal Oh ya kayaknya gue tahun depan mau join deh apa gimana Atau apa gitu Yang pasti Kita punya 3 konten utama kan Kita punya NMA Top 50 Ini merupakan Kita mengkurasi mobil Tahun ini tuh kita kurasi lebih dari 600 mobil Hingga ada di display 50 mobil yang sekarang ada di IMX Berarti 50 dalam tuh udah Iya Melalui evaluasi lah kan Betul Ya melalui apa? Kurasi Iya Kita itu udah di kurasi Lalu kita juga ada aftermarket dress up Dimana ada new card dress up mobil-mobil dari APM Yang kita kolaborasiin sama modifikator Barangnya pake barang-barang brand aftermarket yang ada disini Iya 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 Yang terakhir ya jelas kita bikin aftermarket expo Jadi kalo Mas liat di tempat-tempat yang lain Di event-event lain mungkin gak ada transaksi penjualan Tapi kalo di kami tahun kemarin tuh 3 miliar penjualan Wow 3 miliar penjualan Nah di tahun ini mungkin bisa lebih Mungkin bisa lebih Target kita lebih dari tahun yang lalu Gitu harapannya seperti itu Jadi kita gak cuman disini gak cuman hobi Gak cuman seru-seruan Tapi ini jadi satu industri yang sebenernya besar ke depan gitu Sama ini Mas Ini kan yang tahun ini temanya The Power of Collaboration Nah saya pengen ngerti deh Yang dimaksud kolaborasiin tuh yang seperti apa gitu Ya Karena saya liat kan dari ini ada beberapa youtuber juga Dia para pemain mobil juga Maksudnya para modifikator Ada yang dia racer juga Saya banyak liat di dalam ada garasi drift Motomobi dan sebagainya Fitra Airi Betul Itu maksudnya Maksudnya dari power of kolaborasiin tuh yang dari Mas Andre deh coba Jadi sebenernya kita pengennya itu masing-masing modifikator itu memaksimalkan setiap potensinya Sebenernya kita kan pasti ketika kita memodifikasi satu mobil nih biasanya kan kita selalu berkolaborasi sebenernya pasti Kalau ketika bangun mobil Nah cuman yang sebenernya yang kita buat disini tuh kita mau pengen semua modifikator itu bisa mengapresiasi orang yang diajak kerjasama juga gitu Jadi gak cuman biasanya ketika kita memodifikasi satu mobil Misalkan kita pengen lebih menonjol Nah kita gak boleh seperti itu loh Tapi yang kita inginkan itu sebenernya semuanya saling bergandengan tangan Kita kerjasama Membangun nama Iya Enggak Eh ini mobil bikinan gua nih mungkin Enggak seperti itu Tapi kita sama-sama bekerjasama ngasih liat karya terbaik buat dikasih liat ke dunia Makanya kita undang kurator-kurator hebat nih dari Amerika Ada dari Australia, ada dari Jepang Nah tujuannya supaya mereka lihat nih kualitas Indonesia tuh seperti ini Nah ini kan ketika mereka balik nih mereka akan ngomong nih di luar nih nih kualitas Indonesia seperti ini Nah itu jadi kebanggaan buat kita Oh makanya banyak juga yang judging-judging dari luar Bener makanya itu alasannya kenapa kita undang kurator dari luar bukan buat gaya-gayaan Tapi tujuan kita sebenernya kita undang mereka supaya mereka ngeliat nih karya-karya modifikasi Indonesia seperti apa Nanti mereka akan bawa balik tuh ke sana lewat media-media mereka Dan mereka akan informasikan inilah kualitas modifikasi Indonesia Jadi nama bangsa kita juga di sana haru Oh mantap Gitu mas Mantap so Sekarang ini terakhir nih harapannya mas Andre nih Saya buat yang nonton nih harapannya mas Andre tuh maunya kayak gimana gitu loh buat temen-temen Mungkin ke depannya bakal gimana Jadi harapannya tentunya dari kami dari asosiasi juga kita di NMA pengennya ya banyak modifikator-modifikator lokal yang mulai nanti expand ke bangsa dunia gitu Dan kita juga harapannya marketnya sendiri temen-temen yang disini bisa menerima produk-produk lokal Karena produk-produk kita itu gak kalah sama produk-produk luar Jadi jangan cuman memikirkan gengsi Tapi kita juga harus memikirkan gimana seperti yang Pak Menteri kemarin sampaikan Harapannya adalah bahwa industri ini bisa mendatangkan devisa bagi negara Nah kalau kita cuman belanja-belanja terus barang-barang keluar nih kan ngebuang-buangin devisa Nah gimana Betul Nah gimana temen-temen modifikator ini bisa membantu pemerintah dengan cara memikirkan Gimana caranya kita bisa bikin satu produk yang bahkan bisa sampai diekspor keluar Gitu mas Jadi jangan cuman seru-seruan jangan cuma hobi aja Tapi kita juga modifikator nih industri aftermarket berdampak juga buat industri Buat negara juga gitu Terakhir nih pesannya mas buat yang nonton Mas Andri juga sebagai modifikator juga sebagai orang industri Pesannya buat para-para modifikator mungkin yang sudah menjadi atau akan menjadi modifikator Atau mereka bertujuan untuk kayak yang lain juga Coba mas Andri pesannya gimana Ya kalau dari saya gunakan produk-produk lokal Gunakan produk-produk lokal terutama hargai kreasi modifikator lokal Dan jangan menggunakan replika Kalau dari saya Kenapa Dan kita harus mengapresiasi Jadi kalau misalkan ada desain yang lokal apalagi yang lokal jangan sampai di replika Gitu karya-karya lokal nih jangan sampai kita replika Kita harus bisa hargain sehingga nanti industri ini bisa terus maju Karena kan kita semua pelaku-pelakunya nih Kalau kita nggak saling mengapresiasi tentunya mau siapa lagi Gitu mas Terima kasih banyak Mas Andri Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sudah ngeluangin waktu buat bisa ngobrol Siap thank you Semoga-moga ini bisa mengedukasi semuanya Siap Semoga bermanfaat buat yang lain juga Buat yang nggak datang tahun ini mungkin tahun depan di IMX 2020 Harus Karena banyak barang-barang yang mungkin kalian nggak ditemuin di luar ada di sini Ya kita sekarang udah di dalam Seperti kalian lihat Ini banyak yang jual produk juga Dari yang produk lokal sampai yang aftermarket Ada yang beberapa jual produk second juga Sama ada show off juga dari mobil-mobil peserta di sini Ini kita coba jalan-jalan dulu deh Kita sebelah sini dulu Ini buat yang show ya Beberapa yang show ada di sini Di sini mobil-mobilnya memang bervariatif ya Nggak cuma satu style gitu loh Ada yang racing Ada yang style-nya elegan Ada yang orang bilang biasanya stance Kayaknya yang mepet-mepet gitu loh Nggak ada yang air susan juga Ada yang coil of run Macem-macem Nah mungkin nanti saya bakal Berikan pilihan saya pribadi gitu loh Mobil di sini Kalau pilihan saya pribadi berarti kan Menurut celera saya gitu loh Yang saya suka dari semua mobil yang ada di sini Ini kita lihat dulu satu-satu mobilnya Nah kali ini ada McLaren McLaren dia pakai body kitnya Liberty Walk Kita lihat Ini maksudnya termasuk apa namanya Keputusan yang berani ya Mobil harga miliaran tuh Dikasih body kit full gitu loh Se finder-findernya White bodynya ini Makanya Liberty Walk Itu ada tulisannya Liberty Walk McLaren Ini coba kita lihat dari body dulu deh Ini body Makanya Liberty Walk Jadi udah pesennya udah brand after market gitu Jadi pesennya udah ball on ya Mantap Terus Pelaknya dia pakai Pur Pur wheels Pur wheels tuh ya pelak Dari US juga Forge Kalau untuk BBK nya emang dia udah bawaan deh kayaknya ini Kayak Tapi gak mungkin mobil begini BBK nya Gak bawaan mobil Sebenernya emang gak terlalu paham kayak mobil yang kayak sini ya Karbon Keren banget sih mobilnya Serius Tapi ini kayaknya gak pakai air sus deh Karena mobilnya masih tinggi banget Ini masih dua jari Jadi ini pedasnya pakai ring 20 Pur wheels ring 20 Yang pernah berlaku Keren Nah Nih Satu BMW favorit saya di Indonesia Nih Punyanya Mas Aditya Muhammad Ini mobil Kesannya bodinya standar Kesannya doang ya Kesannya doang bodinya standar Kayaknya udah ditarik-tarik deh Tapi Dengan spek velg yang Saya bilang Sangat agresif Tapi mobilnya simple Dia cuma ganti bodykit aja Warnanya tetap masih standar Tapi Ngenak gitu Kita lihat deh Mulai dari bodykit Bodykit udah diganti Sama tambahan outer lip Outer lip nya juga udah di karbon Gak Nah untuk velg nya dia pakai WCI Fitment nya sih oke Fitment nya sih oke Fitment nya oke Tuh Untuk equipment belakang nya Mobilnya tuh chamber Mobilnya nyember Cuma Gak yang terlalu berlebihan gitu loh Gak yang chamber nya banyak banget gitu Gak Tapi gak Gak terlalu berdiri juga Jadi tetap dapet lah kesannya Kalau orang bilang sekarang yang Ala-ala anak-anak stance gitu Jadi masih dapet gitu BBK nya dia pakai Apa ini Brembo BBK nya pakai Brembo Depan 6 Belakang 4 Ya kayaknya nih Keren sih mobilnya Saya suka Simple But Classy Keren Mas Hadid Tingkatkan Nah disini ada Fair Lady Ini salah satu mobil Idaman ya Fair Lady 370 Warnanya sih saya suka Pemilihan velg nya juga bagus Pakai BBS RSV Ini spek nya juga Apa namanya Agresif Chamber nya pas Gak terlalu berlebihan Gak terlalu Berdiri juga Tapi saya suka Ini body kit nya Tapi ini Body kit nya udah kontrol banget ya Ini udah di white body Ini udah di white body Belakang juga udah di white body Sama ini Ada tambahan ini Nah Ini custom ya Terus di carbon Keren sih Saya sih suka Cuma emang ada beberapa yang harus dirubah Dari sudut pandang saya ya Ada beberapa yang Mobil ini Kalau disempurnakan dikit lagi Tambah keren Ini tambahnya daktil Sebagainya Mak Untuk perpaduan warnanya Ijo Ketemu Bronze Begitu Terus Dengan fittingan yang seperti ini Ini mobil overall Mantap Mantap Mas Gabo mantap Sama ini Satu lagi nih Ini Mercy Body nya standar Dengan spek velg yang Menurut saya itu lebar Menurut saya lebar Dimasukin ke mobil Mercy C kelas Oh Ini lebarnya depan 10 Belakang 11.5 Et nya minus Tuh Bisa masuk Chamber nya juga gak banyak Jadi Clean banget lah ini mobil Keren Dipake Aryan juga masih enak nih pasti Ini ada beberapa tambahan untuk depannya Tambahannya kayak Yang di mata Terus tambahan splitter Ini Terus ditambahin aksen-aksen karbon Sama ini grill nya udah diganti Ini grill nya kayaknya yang diamond Ini grill yang diamond Jadi Kalau mau kayak Ada silau-silau nya gitu Keren sih mobil Jadi Untuk nambah kesan ini mobil Biar tambah classy Keren Simple But classy Nah Sekarang sudah sama Mas Gigi Wow Adotan Aing nih Ini Pertama kali Selamat mas Terima kasih mas Terima kasih banyak Buat Karma body kit nya Ini yang baru Launching tadi pagi Thank you thank you Untuk Lamborghini Aventado Thank you thank you Udah jauh-jauh dateng dari Jogja nih Makasih banyak Jadi 2 tahun IMX Launching nya Karma Karma Nah yang tahun kemarin yang BR Yang 86 Sekarang yang ini Yang ini Avent Terima kasih banyak mas Persiapannya nih mas Sebelum Launching nih Mobil gimana Ini sangat singkat sih Ini 2 bulan 2 bulan Cepat berarti ya Abis Jakarta meet up Langsung Jadi proyek nya cepat juga ya Iya Oke Terus untuk tujuan kedepannya nih mas Karma body kit nih Biar pada tau kan Halo Ini kan kita launching baru pertama kali Tahun kemarin Di IMX juga Ftl 86 Lalu Tahun ini Ada Avent Nah kita juga pengennya Kedepannya nih Ada segmen yang Mobil yang beda lagi Jadi ada Sport car Ada super car Mungkin ada mobil yang Tipe yang lain lagi Oh Line up line up nya Ya Doain dah Doain doain Berarti karma body kit nih Gak cuma 2 tipe aja Cuma ada Model model yang lain Gimana Gimana Kayak inovasi terus Amin Amin Yang karma body kit nih Udah nyampe luar negeri juga Udah kemana-mana co Iya Kita ada di US Dan ada di Kanada Gitu Untuk goals nya sendiri nih mas Mas bikin begini Misalnya Harapannya nih Buat karma body kit sendiri Kenapa kamu takut Pengen nya seperti apa Atau Para modifikator di Indonesia Itu Ya kita punya brand loh Sendiri gini Maunya tuh kayak gimana gitu loh Saya sih Harapan saya gini Saya pengen Ada produk Indonesia Yang dijual di luar Dan diakui Jadi Ini menunjukkan bahwa Kita tuh Indonesia tuh bisa gitu Iya Jadi Mungkin selama ini Kita Buat body kit Tapi untuk konsumsi sendiri Gitu kan Tapi ini kita jual Untuk worldwide Gitu Baratannya gitu Iya bisa ngerasain Apa yang kita buat Batu Batu Sekarang kita mau Siap 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 Ini dari bentuknya Maksudnya aku lihat Emang Agresif ya Maksudnya mobilnya emang agresif Jadi paketannya ini adalah Dari Maper belakang Difuser dan dari penyakit belakang diffuser lalu ada ini dari penyakit belakang diffuser lalu size guard kita dibuatnya ada penyakit belakang lalu ada penyakit belakang fender lalu penyakit belakang fender ini nyambung mas? sama bumper, nyambung apa bisa? nggak bisa, bisa oh, sama bumper bisa? bisa, cuma kita kasihnya vendor juga dan over vendor juga oh, berarti emang dapatnya double? double jadi kalau orang beli, kita... jadi nggak perlu potong-potong lagi, udah kita... langsung plug and play? iya, plug and play, jadi ganti vendor iya, dan belakangnya juga sama, belakangnya juga ganti vendor oh, iya terus ini mas, ini kan karbon nih, kan skilis blitter-blitter karbon nih, bagian lip depan karbon kalau misalnya ada yang pesan nih, karma lebih dikit buat lambo nih dapatnya yang karbon atau? nggak, itu paste sama request-nya dari customer yang kita kasih opsional benar, benar, benar ke depannya sendiri, bentuknya, ini emang... nah, bentuknya ini, ini identitas dengan karma jadi kalau kita lihat karma 86, kita lihat depan sama belakangnya, ini mengkarakterkan dari karmanya oh, jadi emang udah karakternya, jadi orang... tuh, identitasnya tuh ada, gitu kasarannya nggak dimerakin pun orang nggak paham, oh ini kan betul, 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 betul tapi iya sih, mirip banget bentuknya iya, mungkin ada adjust sedikit-sedikit, tapi kalau kita lihat overallnya, ini masih karakternya karma ini untuk lebarnya sendiri mas, jadi dari bodi standar sampai segini, itu keluarnya berapa cm? 7 sama 5 7 sama 5 belakang 7, depan 5 depan 5, iya, betul ini velgnya sendiri lebar, bapak nih? ini belakang 12,5, depan 9,5 belakang 12,5? iya, depan 9,5 depan 9,5 depan 9,5 agresif juga ya? agresif et-nya minas? et-nya minas makanya apa nih? velgnya nih? ini SV2 SV2 Volkswagen keren sama sama kita mantap mantap ini sendiri mobilnya emang emang dasarnya kuning? emang kuning oh emang dasarnya kuning iya oke oke kepikiran bikin karma buat lambu itu gimana? sementara gini ya, kita ngomong di Indonesia ya, lambu sendiri kan konsumsinya dikit maksudnya tidak banyak orang yang mampu beli lambu rasanya, berarti ini keputusan yang sangat berani buat karma bikin brand untuk lambu karena emang paksa market kita kan emang keluar nih kan? kita mau jualnya kan keluar gitu kayak kemarin untuk FT86 kita banyak banget berhasil itu untuk daerah US dan Kanada nah, mungkin di karma ini, di Aventador kita marketnya lebih ke Dubai kira-kira setelah ini bakal bikin buat mobil apa gitu? itu kita masih belum tahu masih dibantuin kan? masih dibantuin siap siap terus buat Indonesia kenapa enggak? siap dan ini body kit dijual seharga 25 ribu USD itu udah inclusifing atau? 350 juta berapa? 350 juta 350 juta kalau mobil lambu, 350 juta amat lah ya masa buat beli lambu? kenapa? karena emang tingkat kesulitannya ini lebih sulit dibandingin dengan FT86 lalu dari resikonya, jadi trial errornya, nah itu menurut saya sepandang semuanya untuk barangnya sendiri yang masuk itu ready stock atau emang pre-order? pre-order, kita produksi 2 minggu oh, produksi 2 minggu iya, jadi kalau ada orang punya lambu, kita punya karma 2 minggu 2 minggu DP dulu lah DP dulu, 2 minggu baru betul, betul karena ini susah, moldingnya kita luar sama dalam kalau untuk di 86 kan kita moldingnya luarnya aja sedangkan kalau untuk di mobil supercar kayak gini di dalamnya body kit ini tuh ada garis-garis udara yang untuk buangnya ke rem ke radiator, ke kena apa, ke ini gitu kan karena kalau nggak kayak gitu, nanti overheat jadi nggak mesti mobil yang pasul banget gitu di modifikasi jadi tingkat kesulitannya beda benar-benar, jadi nggak bikin juga nggak asal gitu ya? betul, betul oke, kalau gitu makasih banyak mas makasih banyak mas, udah mampir-mampir udah mau ngasih waktunya udah mulai tanya-mampir semoga besok adalah kerja-kerja besok kita hampir ke Jogja pokoknya ditunggu makasih banyak mas oke, ini salah satu mobil yang memang saya suka itu mulai dari basicnya sampai ke stylenya keren banget mobil gitu ini mobil Honda S2000 terlihat dari kaki-kaki velg-nya pake TE TE-37 ini pake ring 17 TE-37, ring 17 band-nya pake Atta Nova semi-slip brebonya pake oh bukan, sorry BBK-nya pake WP Pro kayaknya ini 4 pot deh kayaknya rada kecil gitu body kit-nya juga masih udah gantian bukan body kit standar lagi yang keren sih kayak gini sama bersertanya lip-lipnya nih diffusor keren kita lihat fendernya juga ini udah bukan fender standar kayaknya sih racing banget gitu loh wah style nyenang matanya tuh gas ini maksudnya ini mobil serem serem sih kalo menurut saya nih style-nya yang kayak emang racing banget gitu loh tapi nggak 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 yang dipake harian tuh kayaknya nggak yang menakutkan banget gitu loh jadi masih bisa buat sana-sini gitu kita lihat yang belakang untuk fender belakangnya juga udah tambahan ya ini tambahan white body buat belakangnya kayak bawah gitu kalau buat belakang ini 255 35 ring 17 berarti ini mobil hitungannya nggak terlalu besar ya makanya pake ring 17 porsinya pas gitu loh jadi nggak terlalu tinggi juga masih nggak terlalu pendek normal lah gitu keren sih jadi ini dari standarnya udah keluar sekitar tiga sentian jadi depannya juga rada keluar dan belakang juga lebih keluar gitu tambah ini wing keren sih kesannya nggak yang standar banget wingnya carbon cup carbon diffuser nah keren ini diffusernya keren nih diffusernya diffusernya carbon jadi ini memang body kitnya coba nanti saya cari tau deh ini body kitnya tunernya apa ya cuma saya suka bentuknya nih lat nomornya keren S2000 Jepang guys asli mantap sepiannya saya tau tuh spoon sepiannya tuh spoon kayak begitu keren nah nih salah satu mobil mobil saya suka eh saya suka bukan berarti saya paham ya jujurnya saya sebenernya nggak paham nih yang urusan jip-jipan atau off-road off-road style gitu saya nggak paham cuma saya suka main mobil itu lihat dulu saya lihat deh mobil saya suka main mobil saya suka main mobil sampai nggak bisa kata-kata keren banget nggak tau ini bandnya gede banget begini kaki-kakinya kita lihat ya tuh dia makanya apa nih waduh waduh nggak apa lagi nih nggak keliatan coy aduh jujurnya saya nggak terlalu paham mainin mobil cuma kalau ban saya tau lah BF Gorich hahaha mantap saya suka aja style-nya gitu loh dengan mobil gini warnanya grey jadi kesannya emang yang kesan yang kayak serem 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 hahaha ini ada buat untuk tariknya juga lampu-lampu jadi saya jadi saya bingung mau jelasin apa dari ini mobil karena saya juga nggak paham tapi saya suka gitu saya suka sama ini mobil suka banget malah kayak laki banget laki laki kita lihat ke belakang tuh style-nya emang serem banget ya style-nya emang serem banget ini mobil mau lihat bawahnya dong nah jadi emang ini udah pakai lift kit ya kalau orang bilang biasanya kalau kalau overall lift kit jadi kayak mobilnya di naikin gitu kalau nggak salah sih bisa jadi saya salah juga udah bebekaan juga itu empat-empatnya keren banget nih mobil gila sumpah biasanya kalau ada rejeki lebih mau punya begini pengen kalau punya rejeki lebih amin keren banget dan satu lagi coy nih wagon Honda Accord ini emang mobilnya clean water ini mobil mobil Accord wagon built up jadi memang tidak diproduksi di Indonesia dan jadi popul populasinya tuh jarang gitu loh di Indonesia dipotong-potong tapi motong-potongnya nggak asal rapi wat sih ini mobil clean water serius ini pelaknya kita bahas dari kaki-kaki ini pelaknya pakai roti foam ring 19 ring 19 BBK nya pakai project new ini udah di white body yang pasti udah di white body belakang juga udah di white body warna pelaknya sereng-seneng sih ini rada hijau gitu hijau ada grey nya warna palangnya matte diselarasin sama warna splitter splitter sama lip warnanya sama keren sih ditabrakin sama merah betul ini mobil juga chamber nya nggak terlalu banyak masih normal jadi saya yakin mobil kayaknya kalau dipakai harian masih oke sih masih enak banget gitu loh warnanya saya suka keren sih jadi mobilnya kelihatan lebih gepeng gitu loh jadi ini nggak sekedar di white kayaknya di radius juga saya pakai ring 19 mobilnya bisa rada pendek gitu mantap sih ini mobil ini yang bikin mobil ini tambah manis ya add on nya ini jadi manis banget gitu loh saya suka sih bentuk bentuk add on nya jadi emang bikin mobilnya aja ditambah gondrong dikit gitu loh jadi nggak gantung banget ini topi nya juga ini ditambah ini tambahan warnanya disamain lagi tuh sama tadi splitter sama lip pelek keren sih mantap Mas Vino mantap kalau tadi kita ngebahas mobil seri 4 yang biasa ini ada M4 warnanya sih aku suka warn serius peleknya pakai TE37 mobilnya nggak aneh-aneh nggak kelihatan mungkin dia yang dirubahnya suspensinya aja kalau kayak BBK emang udah bawaan mobilnya big brake karena dia M ya M series dari BB jadi emang udah bawaannya udah gede duluan BBK nya sekarang ini pakai TE37 ring 20 mobilnya kalau yang tadi Asusan ini mobilnya yang style harian bisa buatnya treat juga kenceng-kencan di tol oke saya suka banget siapa ini mobil ini termasuk salah satu mobil favorit Aing jadi kalau ada duit pengen beli mobil Aing keren banget kalau untuk body kit dia emang udah bawaannya ya kalau body kit M4 gitu ya ini bawaannya emang M4 performance keren ini adalah bos Ani-Ani Bandung eh salah nah ini sekarang gua udah sama Mas Dipo nih halo Mas Dipo dari Garasi Drift ya